Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan sosialisasi dan BIMTEK Cash Management System yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Lantai 11 Bank 9 Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih sumber daya manusia di Kota Jambi agar dapat memanfaatkan sistem Cash Management System. Senin 25 Juli 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pembukaan kegiatan sosialisasi dan BIMTEK Cash Management System. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk melatih sumber daya manusia di Kota Jambi agar dapat memanfaatkan sistem Cash Management System. Dirinya juga menambahkan, jika sumber daya manusia telah memahami dan mengetahui cara menggunakannya, maka akan dilakukan transisi dari konvensional menuju non-tunai. Maulana juga menuturkan bahwa banyak sekali keuntungan yang didapat dari Cash Management System yang akan diterapkan nantinya. Yang mengharapkan semua, terutama para pendaharawan, yang berpengaruhkan di sebuah OPD, agar dapat menikuti ini, kita persiapkan dulu sumber daya manusia ini. Setelah memahami, setelah bisa menyesahkan, dan seterusnya maka nanti kita akan lakukan proses transisi peralian dari konvensional menuju ke dunai seperti banyak sekali manfaatnya, terutama supaya kita juga untuk melawan kumli. Risiko kumli akan berkurang karena semuanya berbasis digital, lalu ini sering. Saya atas memakai Kota Kota Jambi, saya berkacau makasih kepada Pak Jambi yang disukur pasifikasi ini, kemudian ada manfaatnya sesuai dengan baik kita bersama, maupun meningkatkan pencerjaan dan percintaan yang transparan. Sebagai tambahan, cash management sistem ini merupakan sistem keuangan yang mendukung gerakan non-tunai.